selamat menikmati untuk bersama-sama berkolaborasi memberikan yang terbaik untuk masyarakat di Kota Malang Wassalamualaikum Wr. Wb acara ini selain bisa didengarkan di radio lewat frekuensi 107,7 FM juga bisa disaksikan di Facebook dan channel Youtube RDI FM Malang log in dialog interaktif problematika remaja kita disiarkan setiap hari Senin jam 8-9 malam waktu Indonesia Barat acara ini dipersembahkan oleh radio dakwah islamia 107,7 RDI FM Malang media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan 107,7 RDI FM Malang media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan sahabat RDI hanya ada satu macam dosa ini menurut seorang penulis yaitu dosa mencuri sedangkan dosa-dosa lainnya itu hanya variasi dari dosa tersebut insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah senang sekali sahabat RDI saya wahyu di hari Senin ya tanggal 2 Rojab 1445 Hijri ya atau 15 Januari 2024 ini bisa kembali menemani anda sahabat RDI untuk menghindari salah satu dosa terbesar dalam keluarga yaitu menelantarkan keluarga kita sahabat RDI di program login dialog interaktif problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Abrianto nah Alhamdulillah sekarang beliau sudah hadir di studio bersama kita semua sebelum kita masuk ke tema sahabat RDI mari kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz tidak terasa sudah 100 hari ya 102 hari 102 hari ya 102 hari dari perangan ini nah pertanyaannya tetap sama seperti di awal saya tanya kejenangan Ustadz gimana caranya kita tetap istiqamah untuk bela disana ya memang saat ini ada kecenderungan melemahnya dukungan umat islam sebagiannya maksud saya terutama di Indonesia ketika melihat perang kok tidak selesai-selesai dan pertanyaannya adalah kalau kita melemah itu apakah berarti kemudian Allah itu akan ya wislah tidak apa-apa contoh saja sudah di luar negeri itu sampai hari ini boycott produk Israel itu tetap berjalan padahal yang melakukan bukan muslim bahkan saya melihat di video di Amerika baru beberapa hari yang lalu gambarnya apa bedah di ciri bendera itu bukan bukan jadi salah satu gere makanan cepat saji itu sama orang-orang itu dimasuki hamster banyak sekali kan orang yang geli ya keluar-keluar semua akhirnya Masya Allah kemudian yang gere satunya lagi di demo dan seterusnya kalau kita melihat seperti itu sementara disini penuh lagi oke artinya ada yang mengatakan ya kayaknya agak ngetang-ngetayayam begitu dan ustad salah satu ustad yang bersama ustad Ajir kemarin keling tiga negara itu itu menyaksikan bahwa di Saudi sama di Mesir itu no problem urusan-urusan kayak gitu di Saudi enggak ada sama sekali tulisan di jalan atau bendera Palestina enggak ada di Mesir di Al-Azhar cuma seminggu pertama saja gitu dan di Saudi restoran cepat saji pro Israel itu full orangnya yang beliau datangi Tunisia saja yang peduli itu sampai hari ini nah kita pun demikian kita akan diminta pertanggung jawaban oleh Allah karena apa karena itu adalah tanah yang nantinya keterusaha padang masyar juga dibentangkan disitu kan gitu kita nanti akan disitu semua manusia akan kesitu dikumpulkan disana disana ada Masjidul Aqsa disana ada warisan dari agama ini umat ini menghadapi orang-orang yang begitu kecilnya bagaimana tidak wanita-wanita di palestin itu disesar dalam keadaan tidak dibius coba antum bayangkan operasi sesar mengeluarkan bayi dari perutnya perutnya dirobek tanpa dibius itu gimana anak-anak kecil dipotong kakinya tanpa dibius karena sudah tidak ada dibius sama sekali dan masih banyak lagi betapa orang-orang itu terluka parah di kepalanya di wajahnya dan seterusnya dan mereka adalah saudara-saudara kita sementara di apa di UD45 di pembukaannya ya kan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapaskan dari dari muka bumi jadi segala segala kesibukan segala permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini minimal doa oh iya minimal doa minimal doa itu jangan sampai terlewat di waktu-waktu yang memang bisa kita manfaatkan waktu-waktu mustajab ini sahabat RDI baik tema yang akan kita bahas malam hari ini sahabat RDI itu saatnya bicara tentang keluarga ya mepet-mepet sedikit dengan isu yang sekarang sangat rame juga di Indonesia bedanya cuma di satu di bagian terakhir kalau kita bahas keluarga kalau di Indonesia sekarang bahas saatnya kita bicara koalisi tapi tidak ya koalisi atau dinasti oke waduh waduh baik nah sahabat RDI seperti biasa nanti kami akan memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya yang ingin curhat ingin mungkin minta saran kepada beliau tentang mungkin masalah keluarga yang Anda hadapi atau pendidikan anak yang sedang Anda jalani sedang Anda apa namanya sedang menghadapi Anda sahabat RDI bisa melalui nomor kami di 081 334 183 554 atau bisa juga melalui kolom live chat dari tayangan YouTube Facebook dan juga Instagram yang sedang Anda saksikan dari layar kaca Anda karena waktu kita sangat terbatas kami langsung saja berisalakan kepada Ustaz Dwi untuk menyampaikan tema di malam hari ini mongga Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton babalik amin 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 kenapa kita bicara saatnya bicara tentang keluarga karena hari ini ada keluarga-keluarga yang mendidik keluarganya bukan untuk menjadi orang baik tapi untuk menjadi penipu pendusta pembohong licik dan lain sebagainya dan mereka berharap itu kemudian akan bisa menjadi orang yang akan memimpin suatu kaum dan lain sebagainya dan langkah ngerinya ketika orang tua mewariskan hal yang buruk pada anak maka coba kita untuk saat ini merenung merenungkan apa surat al-furqona itu jempat yang sangat akrab di kepala kita dan orang yang berkata Ya Rabbi anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa dan doa ini sangat akrab sekali kita tiap hari habis sholat bisa jadi membaca doa ini kan begitu ya dan di akhir doa yang sering kita lupa untuk garis bawahi karena yang kita tekankan selalu kurota ayunnya ya padahal di akhir doa ada doa untuk diri kita sendiri dan anak keturunan kita wajak al-lumutakina imam agar Allah menjadi kita pemimpin dan panutan dalam keimanan kenapa ke Allah berfirman jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa kalau seseorang itu bisa memimpin orang yang bertakwa niscaya dia akan bisa memimpin seluruh manusia insya Allah dari berbagai agama dari berbagai apapun kenapa kita berdoanya jadikanlah anak keturunan kita itu pemimpin orang-orang bertakwa karena seorang pemimpin pastilah memiliki kelebihan dari orang yang dipimpin kalau yang di bawahnya itu orang bertakwa berarti level pemimpinnya adalah lebih dari itu kan gitu ya makanya sampai Ali bin Abi Talib waktu itu dibandingkan kepemimpinannya dengan kepemimpinan Umar bin Khotab Umar bin Khotab 10 tahun pemimpin dan Masya Allah beliau adil sekali Masya Allah sementara di zaman Ali itu konflik diprotes ya Ali kok jauh sekali sih kepemimpinanmu dengan Umar apa jawab Ali betul memang karena saat itu pemimpinnya sekelas Umar dan rakyatnya seperti aku sekarang pemimpinnya orang seperti aku dan rakyatnya seperti kamu artinya levelnya sudah turun nah disini saya yakin kalau Ali waktu itu yang memimpin di zaman Umar saya yakin juga akan baik kenapa karena dipimpin orang-orang yang juga sahabat-sahabat yang luar biasa tapi ketika di zaman Ali ada orang-orang khawar ada orang-orang yang ahlul maksiat penipu pembong munafikun dan lain sebagainya itu banyak sekali waktu itu kan gitu ya makanya jika kita memohon menjadi pemimpin orang yang bertakwa artinya itu orang bertakwa berarti orang pilihan Allah maka kita harus berusaha keras memiliki kualitas ketakwaan yang lebih baik daripada yang dipimpin yang dipimpin artinya kita harus berjihad untuk bisa membimbing khususnya keluarga untuk menjadi orang-orang yang bertakwa jadi gak simsalabim dengan doa saja semua kan jadi jadi enggak seperti itu tapi kita harus berjihad untuk bisa mendidik keluarga menjadi orang-orang yang bertakwa kitalah orang tua yang dimaksud dalam doa ini yang ditujukan untuk menjadi lebih baik untuk menjadi panutan menjadi pembimbing orang lain terutama keluarga dan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa dan disinilah ujian dan tantangan itu semua yang harus kita renungkan bahwa semua itu adalah amanah akan menjelmakan tanggung jawab dalam hati dan pikiran yang kita punya jadi awal mula dari kita berkeluarga itu adalah bicara tentang yang disebut dengan responsibility tanggung jawab ketika seseorang berniat menikah hanya untuk senang-senang ada istilah sekarang apa janda lincah beda ya dengan dengan gadis pendiam itu ya yang nah itu yang dalam kolam itu kan begitu yang dipikir hanyalah berpikir tentang gadis pendiam atau janda lincahnya bukan baru nanti kalau saya menikah saya akan membentuk yang seperti apa masa depan itu berarti ketika seseorang bicara tentang hanya urusan yang penting berpasangan tidak berpikir tentang tanggung jawab maka itu menjadi sesuatu yang berat karena ketika kita berkeluarga itu tanggung jawab kita adalah kepada agama kepada umat kepada dakwah dan kepada kemanusiaan oke kita tahan dulu sudah ya nanti insya Allah akan disambung nah sahabat terdei ternyata yang namanya menikah gak hanya tanggung jawab kepada mertua saja yang sudah meamanahkan putrinya atau ya putrinya kita ngomong putrinya ya sahabat terdei kepada kita tapi ya ini lebih besar daripada itu sahabat terdei nanti akan kita belajar bersama insya Allah pastikan anda stay tune di RDFM kami akan kembali setelah selingan yang kelewat berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat RDI saya Dr. Adian Lusa ini Ketua Program Dokter Pendidikan Islam di Universitas Ibn Khaldun Bogor dengarkan terus Radio Dakwah Islam ya media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan semoga dengan mendengar radio ini semakin menambah keilmuan takarub kita kepada Allah dan menjaga meningkatkan ukwah kita sebagai sama muslim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat RDI jangan kemana-mana login dialog interaktif problematika remaja kita akan rehat sejenak kami akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini ya ayualladzina amanu takulloha wa kulu kaulal sadidah wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan berbicalah kamu dengan pembicaraan yang benar Gus Wahid Arema Rohimahullah masih melekat di hati kita semua nasihat dan dakwah beliau seolah masih tetap tering yang di telinga kita biarpun waktu terus berlalu nasihat dan dakwah beliau harus tetap mengalir dan bermanfaat bagi kita semua kalau sampai-sampai menghina sunnah bahaya siapa yang benci dengan sunnahku dia benci kepada aku termasuk masalah jenggot itu kan sampai sampai di luk no nung jenggot sampai di luk no mbe mbe ya radio dakwah islamiyah 107,7 RDIFM kembali menghadirkan rekaman kajian Kiai Haji Abdul Wahid Ghazali Rohimahullah atau Gus Wahid Arema setiap hari Rabu jam 9 malam dan hari Kamis jam 5 pagi di program Cahaya Hati tak doakan semua yang hadir ini bisa sholat taraweh di Mekah di Mekah mimpin ayah kan kadit raya apa sih utuh jas dengarkan rekaman Tau Siahgo Wahid Arema rohimahullah hanya di 107,7 RDIFM atau melalui aplikasi radio streaming RDI Malang yang bisa di download di Google Play Store Cahaya hati, hasil kerjasama Yayasan Permata Jenga, Masjid Cahaya Ningati, dan Radio Da'wah Islamnya 107,7 RDIF Malang, media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan. Semua sama saya kangen apa enggak? Mudah-mudahan pertemuan kita nanti sampai di surganya Allah Tuhan. Anda masih mendengarkan Radio Da'wah Islamnya Kota Malang. Sahabat RDI, Anda masih bersama Radio Da'wah Islamnya 107,7 FM. Mari kita lanjutkan kembali program Login Dialog Interaktif Problematika Remaja Kita bersama Ustadz Dwi Aprianto Hafizahullahu Ta'ala. 107,7 RDIF Malang, media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan. Sahabat RDI, Anda masih mengikuti program Login Dialog Interaktif Problematika Remaja Kita bersama Ustadz Dwi Aprianto. Yang malam ini kita membahas tema berjudul Saatnya Kita Bicara Tentang Keluarga, Sahabat RDI. Setelah kurang lebih 10 pertemuan sebelumnya kita membahas penyebab malaikat tak mau masuk ke rumah kita. Nah, kita malam ini bahas tema yang berbeda, Sahabat RDI. Dan tadi di akhir sesi pertama, beliau sempat menyebutkan bahwa ketika kita menikah itu sahabat RDI, itu ternyata tanggung jawabnya itu kepada agama dan juga kepada umat ini. Nah, kalau bisa seperti itu, nanti insya Allah akan kami akan dijelaskan oleh beliau. Sebelum itu, Sahabat RDI, kami juga ingin mengingatkan besok di hari Selasa ya, pastikan Anda menghadiri kajian muslimah, yang dijadiin khusus untuk muslimah di Malang. Anda bisa ikuti program Ngasuh Kalimah bersama Ustadz Dwi Aprianto yang insya Allah di setiap selasa pekan ketiga. Tema yang akan dibahas yaitu tema keluarga Sakinah. Anda bisa hadiri di Masjid Anur Jagalan dan Radio Da'awas Lamia. 107,7 RDI FM, media inspirasi, menyinjukkan dan mencerdaskan. Baik, dan Sahabat RDI, bahkan kalian punya pertanyaan, bisa segera dikirimkan lewat nomor kami di 081-334-183-554. Atau bisa juga lewat kolom live chat dari tayangan Youtube, Facebook, serta Instagram yang sedang Anda saksikan dari layar kaca Anda. Kami serahkan kembali kepada Ustadz Dwi untuk menjelaskan yang dimaksud tadi, silahkan Ustadz. Jadi, nasya Allah ya, ketika kita memulai rumah tangga itu, kita berkeluarga itu karena tanggung jawab kepada agama. Apa tanggung jawabnya? Meneruskan, mewariskan agama ini kepada anak keturunan kita. Makanya, apa doa dari Nabi Ibrahim AS, gitu kan, bahwa, Robi ja'alimu kimas sholati wa min duriyati. Robi na wa taqabal doa, kan gitu ya. Ya, Robi, sesungguhnya aku, jadikanlah aku dan anak keturunanku orang yang menegakkan sholat. Berarti mereka bertanggung jawab kepada agama. Demikian juga, Masya Allah, anak-anak yang sholih itu menjadi satu harapan Nabi Ibrahim, juga berdoa di surat as-sholat, gitu kan. Robi habli minas sholihin, kan begitu ya. Jadi, karunikanlah kepada aku anak keturunan yang sholih. Nah, kenapa? Karena emang tanggung jawab kepada agama itu hal penting sekali. Ketika kita kemudian berkeluarga itu melihat pada tanggung jawab agama, kepada umat, kepada dakwah, dan kepada kemanusiaan, sesungguhnya kita sedang mempertahankan. Yang satu, entitas, ya. Coba kita lihat sekarang, orang Palestina. Siapun mereka sedari anak-anaknya masih balita, itu sudah didik keimanan yang luar biasa. Mereka tahu umur mereka tidak panjang. Maka mereka berharap mewariskan keimanan itu kepada anak keturunan. Sehingga ketika mereka syahid, anak-anaknya, Masya Allah, anak perempuan, berapa banyak video anak perempuan yang berkata, kami tidak akan pergi dari sini, wah ini tanyahu. Langsung ngomong gitu, kan gitu. Anak perempuan usianya waling berapa? 6-7 tahun lah, gitu. Diwawancarai wartawan. Dan kalau aku mati, aku akan dikubur di bawah sini. Gitu. Masya Allah. Itu anak-anak. Dan kami akan menghadapi kalian. Masya Allah. Itu anak-anak kecil. Tahun jauh kepada agama. Mereka juga merasa bertahun-tahun jauh terhadap Masjid Al-Aqsa. Dan lain sebagainya. Bahkan yang disampaikan oleh Ismail Haniya, ketika pintu rafah itu dibuka sebentar itu. Itu tidak ada satupun orang dari dalam Gaza itu yang keluar mengungsi ke Mesir. Tidak ada. Tapi orang-orang yang di luar, orang Palestini yang di luar Gaza itu masuk. Masya Allah ya. Nah dari itu tempat perang. Dan itu yang Masya Allah. Rasa mas'uliah, tanggung jawab mereka itu. Ruhul mas'uliah itu. Rasa tanggung jawab itu yang membuat mereka seperti itu. Dan pada gilirannya, ketika keluarga-keluarga itu mendidik anaknya dengan baik, kita lihat apa yang terjadi. Dr. Zakir Naik itu merilis bahwa dua bulan terakhir, orang yang sudah masuk Islam di muka bumi gara-gara biisnillah Palestina itu 10 juta. Dua bulan terakhir saja. Artinya, kan sudah empat bulan ini ya? Iya, tiga bulan. Tiga bulan lebih, ampe empat bulan lah. Anggal 7 Oktober. 7 Oktober, berarti sekarang. Sudah, ya, sudah 102 harian lah. Iya. Berarti tiga bulan lebih ya. Dua bulan terakhir saja itu sudah masuk Islam 10 juta. Lebih di muka bumi. Maksudnya apa? Bapak berkeluarga. Mereka berkeluarga, mereka itu loh. Bukan orang-orang yang, yang apa ya, yang, karena mereka kan di penjara dalam posisi yang, oh ya, di penjara. 700 kilometer panjangnya, tingginya 900 meter penjaranya itu, temboknya. Maka mereka apa yang mereka lakukan? Mendidik keluarganya. Mendidik keluarganya. Dan ini yang saya takjib. Bagaimana falun Qur'annya, bagaimana mengajarkan akidah ketika lagi sambil makan. Pagi, makan siang, makan malam. Itu sambil mengajarkan ilmu agama, si roh nabi, dan seterusnya. Masya Allah. Luar biasa. Tapi bagi orang yang tidak punya aruh lemas kuliah, atau jiwa, apa, aruh tanggung jawab, maka, mereka adalah orang yang tidak bisa menikmati kehidupan. Bayangkan orang Wallestine itu, dengan segala kesusahannya, mereka menikmati semuanya itu. Sementara hari ini, ada orang-orang yang dengan kekayaan yang berlebih, tidak bisa menikmati apapun. Itu. Mereka berpeluh dan berletih, melebihi umumnya orang. Mereka berada pada amanah yang mungkin tidak cenderung semakin ringan. Tapi justru bertahapannya berliku dan tidak ringan. Tapi, orang-orang itu tidak bisa menikmati semua itu. Contoh Mike Tyson, sewaktu dia belum masuk Islam. Dia cerita ketika, kenapa dia mundur dari ring. Dia bilang, saya sudah tidak punya lagi semangat bertinju. Saya sudah tidak punya lagi keberanian untuk bertinju. Saya bertinju ini hanyalah semata-mata supaya bisa membayar hutang-hutang saya saja. Tapi saya sudah tidak sanggup lagi sebenarnya. mentalnya sudah nge-drop. Padahal dia dibayar mahal. Tapi karena dia perfoya-foya dan lain sebagainya, akhirnya hutangnya banyak. Padahal dia kaya raya. Tapi Alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada Mike Tyson. Tapi apapun itu, bahwa ternyata dengan segala harta yang dia miliki, tidak bisa membuat dia itu bersemangat di dalam hidup. Sementara orang-orang Palestini 102 hari dan mereka berkata, kalau mau 10 tahun tak layani. Masya Allah ya. Dan itu yang luar biasa ya. Dengan segala kesulitan mereka, dengan segala penderitaan mereka, mereka diceritakan yang terakhir bagaimana ibu-ibu itu, anak-anak kecil juga, mereka memakani daunan, memakani rumput. Karena mereka sudah tidak ada lagi makanan. Sementara truk-truk bantuan itu tidak bisa masuk. Nah, di sini, tidak sedikit di antara kita itu yang melintasi lautan tahun demi tahun dalam biduk rumah tangga kita. Dan saat melintasi itu, kita bermimpi ingin punya keluarga langit. Yang mancarkan cahaya bagi masyarakat. Kita ingin memiliki generasi yang menjadi gelombang kebaikan bagi umat. Dan juga bagi bangsa. Dan membina tunas-tunas muda yang solih dan taat. Cuma kini kita bertanya, gimana sih kabar keluarga kita hari ini? Apakah sesuai dengan mimpi-mimpi yang indah dari kita itu? Atau pada saat yang sama, waktu kita, perhatian kita, tenaga kita, pikiran kita, tersedot pada aktivitas yang semakin banyak di luar dengan dimensi masalah yang makin meluas? Di sini kita coba renungkan. Kita punya mimpi. Tapi mimpi selama hanya akan jadi mimpi kalau tidak dengan upaya yang nyata. Nyata kan gitu ya. Makanya, jangan sampai terjadi fukdhanutawazun atau kehilangan keseimbangan di dalam keluarga itu. Kebutuhan dan perhatian terhadap keluarga pada hari ini sering tergeser dan terpending karena digantikan dengan kebutuhan dan perhatian ke wilayah lain. Kalau sesekali itu, tidak masalah. Tapi kalau terus berulang dan makin sering, bisa dipastikan keluarga jadi korbannya. Suami begitu kerja kerasnya, saya pulang, saya malam. Saya mau menyalahkan itu bagaimana sekarang orang kadang itu hanya berpikir tentang mencari uang tanpa berpikir bahwa yang ngasih risiko itu adalah Allah. Saya kenal beberapa ojol yang memang mereka ya tidak sebenarnya ya kalau mau bicara tentang kebutuhan keluarga itu insya Allah lah sebenarnya tercukupi kalau walaupun tidak harus dengan kerja sekeras itu. Ini perempuan. Jadi sopir ojol itu mulai pagi sampai jam 11 malam. gitu. Ternyata hanya untuk supaya apa? Bisa membeli emas. Mengumpulkan emas. Jadi nanti kalau pulang ke keluarganya, dia bisa menunjukkan hasilnya. Menunjukkan. Itu saya sukses. Tapi pada akhirnya anaknya tidak terurus. Suaminya tidak terurus. Rumahnya tidak terurus. Semuanya tidak karu-karuan. gitu. Dan kalau itu terus berulang, digeser untuk kepentingan apa ya, kalau kita bisa bicarakan sebenarnya itu kan masalah prestis ya. dimana dia ingin menunjukkan, karena dia dari luar kota, kalau bu aku sukses di kota Malang, gitu. Dan seterusnya. Maka ini juga jadi problem nanti. dan dipastikan keluarga akan jadi korbannya. Keluarga akhirnya kehilangan peran seorang ayah, bahkan seorang ibu. Anak-anak itu seperti yatim piatu meskipun orang tuanya masih ada. Dan ini yang ngeri. Hari ini kita banyak sekali menghadapi yang seperti itu. Orang tua-orang tua yang sibuk bekerja sampai sang anak itu kemudian dititipkan apakah di baby, di care. Sekarang banyak baby, di care itu ya. Ya kalau sekali, dua kali enggak apa-apa. Tapi kalau itu setiap hari. Gitu. Ini pertanyaan yang luar biasa. Apakah dengan harta yang banyak itu akan bisa membeli masa depan yang jauh lebih baik? Maka apa akibat dari Fugdanut Tawazun? Apa akibat dari kehilangan keseimbangan tadi itu? Yang pertama adalah Al-Jawa Al-A'atifi Kesenjangan batin. Jauh di mata, jauh di hati. Aduh. Nautubillahimintalik. Bagaimana kondisi anak yang jarang bertemu orang tuanya dalam waktu lama kecuali sesekali saja. Anak-anak itu mungkin kenyang tubuhnya tapi lapar jiwanya. Pada akhirnya mereka kemudian ketika anak-anak itu kan semakin besar mulai ada masalah. Di sekolah ketika berteman dia butuh untuk curhat. Ketika dia ingin curhat orang tuanya enggak ada. Ataupun kalau ada enggak enak ada jak. Enggak. Bapak capek. Aku capek sudah. Besok aja. Besok pagi sudah berangkat kerja lagi. Dan seterusnya. Masya Allah. Mungkin harta punya ya. Tapi bagaimana ketika jiwanya lapar. Gitu. Dan ini yang mengerikan adalah ketika anak-anak itu kemudian enggak ada lagi tempat untuk mengadu. Saya itu semakin sering menghadapi anak-anak introvert. Anak tertutup. Kemudian juga mengalami anxiety disorder. Ketakutan yang berlebihan. kemudian anak-anak itu menghadapi trauma karena dibully temannya. Sementara dia untuk cerita ke orang tuanya bapaknya kerja ibunya kerja. Kadang karena sekarang pekerjaan saya kan juga sampai isyak gitu rumah saya kan di sekitar kampung saya kan ada perkantoran-perkantoran. Ada bank ada macam-macam. dan saya ngobrol ketika habis isyak itu kok belum pulang pak ya emang kami gini ini terutama kalau sudah akhir bulan itu lembur sampai malam. Ya kalau sesekali dua kali enggak apa-apa lah. Tapi kalau itu tuwur usan. Tuh sana kita ini apa yang dipandang itu kemudian. Sedangkan Mujahidin Palestine itu yang luar biasa saya ngeliat videonya itu lagi makan sama keluarganya bentar ya pakai sandal jepit pakai celana jeans pakai kaos enggak pakai baju perang keluar ngambil RPG-nya sebentar kemudian nembak tanknya Israel masuk makan lagi sama keluarganya ada video kayak gitu Masya Allah istri saya yang nyimpan video Masya Allah saya takjab bayangkan Mujahidin itu sama keluarganya itu care dalam keadaan berperang dia lagi makan sama keluarganya mungkin dia dengar suara atau suara koda gitu ya ini ada tank dekat rumahmu gitu kan Bismillah keluar aja sebentar kayak orang main gitu nembak jepret habis itu makan lagi sama keluarganya Allahu Akbar Alhamdulillah gitu tapi yang saya garisbawahi adalah bahwa dia itu sangat care juga Mujahidin yang waktu itu lagi tugas dan dia kemudian mengambil HP-nya video kalan sama putrinya setoran hafal ini saatnya setoran hafal Masya Allah dalam keadaan perang itu jadwal itu pun masih dijaga dijaga sama beliau dan sambil anaknya nangis karena suara bom di sekitar rumahnya dan sang bapak berusaha menguatkan putrinya itu tadi saya sampai Allahu Rabbi mereka emang manusia pilihan dengan segala pertempuran itu kan gak tidur gak bisa mereka harus berjaga ribat dan seterusnya bahkan yang namanya salah satu Mujahidin itu itu satu orang melawan seratus lima puluh tantara Israel kan gitu ya sendirian selama tujuh jam perang Masya Allah saya takjub Allahu Rabbi dengan segala kesulitan mereka mereka itu peduli kepada keluarganya ini yang kita harus supayakan jadi anaknya itu betul-betul luar biasa lah intinya berhubungan dengan orang tuanya itu yang kedua gara-gara ketidakseimbangan tadi itu anak mengalami kerancuan dan kurang kapasitasnya jangan sampai kita mengira bahwa anak kita kalau sekolah setinggi apapun berarti dia sudah sampai pada level terbaik dulu zaman saya kecil sampai SMA itu ada di jalan Surabaya itu namanya SKKA sekolah sekolah kesejahteraan keluarga tingkat atas kalau SMP SKKP kesejahteraan keluarga iya sekarang jadi SMK oke jadi itu hampir semuanya perempuan yang sekolah disitu mereka disitu tidak dididik seperti di SMK hari ini misalnya diajari masak kalau zaman dulu diajari masak itu adalah supaya keterampilan keluarga nanti kalau ada lebih-lebihnya dia bisa buka catering atau apa di rumah dia juga diajari menjahit dia diajari memasak diajari segala urusan perempuan itu dulu ada SKKP ada SKKA karena kebetulan kakak sepupu saya juga sekolah disitu gitu dan tapi tujuan utamanya adalah untuk keluarga sementara maaf hari ini SMK pendidik mereka itu lebih supaya jadi chef di hotel keluar gitu ya gitu dan karir maksudnya ya karir dan kakak sepupu saya itu sekarang usiannya sudah 60 sekian tahun itu dia tetap bisa ngurusi rumahnya memasak banyak pesenan dan seterusnya gitu dan dia bisa backup semuanya gitu ya gitu diajari menjahit jadi Masya Allah hari ini maaf anak-anak perempuan kita gitu sampai saya ngobrol dengan salah satu guru sekolah Islam anak-anak kelas 1 kelas 2 itu ditanya cita-citanya SD kelas 1 kelas 2 itu hampir semuanya pengen jadi youtubers laki-laki perempuan cari sekarang istri yang betul-betul bisa memasak dengan biawai di rumah yang bisa mengurusi keluarga dengan baik saya saya sampai mikir kenapa pendidikan yang baik di zaman dulu itu dibuang ya contohnya ini tadi SKK SKK tadi itu SKKP anda-anda yang seumuran saya itu insyaallah pasti akrab istilah itu gitu dan ini yang saya pernah dibawa ke saya seorang anaknya orang kaya gitu ya dan kuliahnya di salah satu kampus termahal di Indonesia oke kita tahan sampai sini dulu ya baik sahabat Rdai nanti insyaallah akan kita sambung untuk mendengarkan salah satu pengalaman beliau yang menghadapi kasus sahabat Rdai yang mungkin terkait dengan pendidikan anak laki-laki dan perempuan yang sebenarnya berbeda tapi ini ada masalah di sini sahabat Rdai nanti insyaallah akan kita sambung setelah jeda dan bagi anda yang sudah punya pertanyaan bisa segera dikirimkan sahabat Rdai ke nomor kami di 081 334 183 554 atau melalui kolom live chat dari tayangan youtube ataupun facebook yang sedang anda saksikan dari layar kaca anda tetap di 107,7 Rdai FM Malang media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sahabat Rdai saya Bang Wundi Utomo dari majalah suara hidatullah dengarkan terus radio dakwah islam ya Rdai FM Malang semoga dengan kita sering mendengarkan radio ini kita mendapatkan inspirasi mendapatkan pencerahan demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat RDI jangan kemana-mana login dialog interaktif problematika remaja kita akan rehat sejenak kami akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini Anda Anda bukan penyiar radio dakwah ustaz apalagi pakar agama islam tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah islam melalui radio kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka dengan menyisikan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah islam Rdai FM Malang insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah islam menembus batasan jarak ruang dan waktu salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-03-6272 dengan kode bank 147 atas nama suara hati muslim sekali lagi melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-03-6272 dengan kode bank 147 atas nama suara hati muslim janji Allah membuktikan apa yang kamu infakan akan diganti oleh Allah subhanahu jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan 100 juta 2 juta 100 juta 1 miliar itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetepili Anda sampai ketemu Allah insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia radio dakwah satu suara berjuta hidayah dan apa saja yang kamu infakan Allah akan menggantinya dan dialah pemberi riski yang terbaik 107,7 RDI SMA media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan sahabat RDI Anda masih bersama radio dakwah islamnya 107,7 FM mari kita lanjutkan kembali program login dialog interaktif problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Aprianto Hafizahullah Ta'ala 107,7 RDI FM media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan sahabat RDI Anda masih mengikuti program login dialog interaktif problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Aprianto yang kita sudah masuk di sesi terakhir dari pertemuan di malam hari ini dan tema yang sedang kita bahas adalah saatnya kita bicara tentang keluarga sahabat RDI nah tujuan kita disini mengembalikan ya bagaimana seorang muslim itu harusnya berpikir tentang keluarga sahabat RDI karena sekarang sudah banyak sekali tarikan-tarikan yang menyelewengkan kita dari tujuan berkeluarga itu apa dan nanti kalau sampai keluarga ini tidak utuh sahabat RDI tidak benar sahabat RDI dampaknya juga akan kerusakannya tidak hanya di keluarga ini tapi juga akan menyebar kemana-mana sahabat RDI baik sebelum kami serahkan kembali kepada beliau untuk menceritakan salah satu kasus yang sempat beliau tangani anak orang kaya yang tadi seperti apa ya anaknya orang kaya dan kuliahnya di salah satu kampus termahal kampus termahal di Indonesia ya di Indonesia ini baik nanti insya Allah akan kita simak bersama ya bagaimana pengalaman beliau ini nah sebelum itu kami juga ingin mengajak Anda untuk menyimak program kajian siang malam yang insya Allah untuk edisi hari selasa 16 Januari besok ya kita akan membahas nilai-nilai yang perlu ditanamkan pada anak usia 16 sampai 18 tahun bersama Ustaz Hirvi Gulam Faizyel dan insya Allah tema ini akan menemani Anda sampai hari selasa Kamis Kamis insya Allah baik dan untuk sahabat RDI yang punya pertanyaan bisa segera dikirimkan ke nomor kami di 081-334-183-554 atau bisa juga melalui kolom live chat dari tayangan Youtube ataupun Facebook yang sedang Anda saksikan nah kami serahkan kepada Ustaz Hirvi untuk melanjutkan tadi ya menceritakan salah satu pengalaman yang beliau hadapi monggo Ustaz jadi anak yang orang kaya tadi itu itu dibawa ke rumah dan dia melambe oke tulang lunak akhirnya saya dialog dengan ibunya kenapa sibuk ternyata rumahnya itu isinya perempuan semua pembantu pembantu orang tua perempuannya ibunya kemudian bibinya dan seterusnya sang suami ini pebisnis yang sering keluar keluar kota gitu ya pokoknya sudah sibuk dengan urusan bisnisnya sendiri akhirnya anak ini dibesarkan oleh perempuan semua nah kalau perempuan-perempuannya perempuan singa mau problem iyalah bisa dipahami karena seperti juga Asma binti Abad kemudian Imam Syafi'i juga termasuk kemudian perempuan singa seperti Sofiyah binti Abdul Muttalib kemudian Khonsa yang anaknya empat syahid semua itu atau Ummu Fadhi Farhad itu yang di Palestine itu yang mengantarkan anaknya sekitar ya hampir 20 tahun yang lalu mungkin anaknya diantarkan dicium anaknya apa pemsyahid untuk meledakan markasnya Israel itu Masya Allah ya kalau mereka singa enggak masalah tapi karena mereka ini adalah perempuan yang sudah terbiasa kehidupan mewah ya maaf ya agak sulit kalau jadi singa itu agak sulit pada akhirnya anak ini kemudian ya habitnya kayak gitu dan seterusnya dan dia cenderung tidak berteman di luar gitu akhirnya ya dia malah suka bedaan tanya bu itu skin care gitu ini dan seterusnya dipakai sama dia pokoknya semua ya wajahnya glowing gitu dan seterusnya jadi gitu ketika sang ayah hanya berpikir bahwa urusan mendidik anak adalah urusan ibu dia lupa bahwa ada sisi lain yang itu tidak bisa diserahkan kepada ibu kecuali kalau ibunya singa dan gitu ya dan ini yang yang luar biasa kemudian juga ketika anak-anak itu ketika mereka mampu dan pada akhirnya terus di ujo kalau orang jahat bilang di kasih privilege gitu ya kasih privilege dan lain sebagainya yang pada akhirnya dia tidak akan lagi peduli sama orang dia inginnya orang peduli sama dia gitu ananiahnya tinggi egois ego-nya tinggi gitu sehingga walaupun dia tidak punya kapasitas pun dia juga merasa berkapasitas dan ini yang masalah ketika kemudian dia pada akhirnya sebenarnya cuma belum ngablongo tapi dia merasa dia hebat gitu nah kurangnya kapasitas pada seseorang itulah yang merusak dia gitu ya makanya kenapa dalam azud imam ahmad itu imam apa nabi suleman ditanya seorang nabi bapaknya raja berarti beliau sebelum jadi jadi raja juga biar pangeran putramah kota hidupnya di istana kan gitu saya ditanya apa yang paling indah dalam kehidupanmu nabi suleman menjawab yang paling indah dalam kehidupanku adalah ketika diajar hidup susah oleh bapakku asya Allah luar biasa nah ini yang hati-hati sekali gitu ya kemudian yang ketiga adalah kegagalan kehidupan gitu jadi kegagalan kehidupan disini siapa yang tidak ingin setiap orang tua itu anaknya sukses tidak hanya di dunia maupun di akhirat kelak tapi bisa jadi salah satu hasil negatif dari jarangnya ayah berinteraksi dengan anak-anaknya di rumah menjadi salah satu indikator kegagalan anak di masa depan mereka tidak hanya kegagalan kehidupan mereka terkait pekerjaan dan pergaulan di masyarakat tapi yang lebih besar lagi kegagalan mental dalam menjalani kehidupan dan ini yang masalah betapa banyak hari ini anak depresi saya berapa kali bertemu dengan lulusan kampus-kampus terbaik di Indonesia yang dengan posisi betul-betul sudah tidak ada niat hidup gitu semangat hidup tidak ada semangat hidup bisa dikatakan dia itu ya kayak si sofriend setengah gila begitu ya dan itu menyedihkan gitu ya terutama mereka itu cerdas dan hari ini juga begitu bahwa hasil penelitian dari seorang bukan penelitian data yang dikumpul oleh seorang psikolog kebetulan waktu di televisi itu dia nyampaikan bahwa Gen Z yang lahir 2004 ya tapi kurang berarti usia 19-20 tahun lah itu hari ini kalau suruh kerja perusahaan-perusahaan itu ngeluh sekarang untuk ngerekrutan anak muda itu karena baru sehari sudah minta resign tidak sanggup saya Pak padahal dia cuma disuruh menempelkan stiker di di kemasan gitu ya itu tidak sanggup saya Pak gitu jadi anak-anak itu pengennya kayak jadi youtuber misalnya gitu ya atau apapun gitu yang nanti bisa dapat duit banyak tapi kan tidak setiap orang kemudian harus menginginkan menonton setiap kalau ada 10 juta youtuber sampai ditonton semua nah itu kan juga tidak mungkin gitu nah disinilah mereka itu harusnya dididik untuk punya mentalitas yang tinggi ya dan jangan sampai kemudian anak-anak itu akhirnya menjadi orang-orang yang rontok saya berapa kali menghadapi anak-anak usia muda yang hari ini tidak ada semangat untuk bekerja tidak ada semangat untuk berjuang yang penting rokokan yang penting Masya Allah sudah terus mau jadi apa mereka sampah masyarakat gitu dan ketika disuruh kerja dikit capek saya gitu dan ini masalah kalau saya seperti itu namanya jiwanya yang capek berarti jiwanya makanya kita tadi kan bicara yang lebih besar adalah kegagalan mental dalam jalan kehidupan padahal hidup ini keras kan gitu ya hanya orang-orang yang sanggup bertarung di di medan kehidupan inilah yang akan bisa bertahan kan gitu ya yang tidak bertarung ya habis mereka karena opsinya tidak ada yang lain kecuali harus tarung tidak ada cerita yang di luar yang itu tidak ada kalau nonton ya duduk malah harus bayar tiket kan gitu bukannya mereka dapat duit disitu paling buantar ya doorpress hidup ini harus bertarung gitu sampai seburuk-buruknya McTyson itu dia bertinju masih untuk nyari duit intinya kan gitu ya seburuk-buruknya dia di akhir karirnya tapi dia maksudnya apa dia kita melihat jangan sampai anak-anak ini melemah gitu yang dibayangkan duit banyak tanpa harus kerja keras kita harus sering lihat anda tinggal duduk diam maka rekening anda sudah terisi penuh banyak sekali itu dan itu menggoda tawaran-tawaran itu menggoda memangnya ada kehidupan yang kayak gitu itu itu menyesatkan menurut saya itu kenapa karena mereka dalam keadaan masih masih single masih jomblo sudah tidak ada semangat untuk itu terus kemudian mereka pengen nikah dan hari ini saya sering beberapa kali menghadapi keluhan dimana wanita itu mengeluh karena suami saya itu tidak bertanggung jawab dia ngasih ngasih nafkah itu ya kalau ada duit kalau tidak ada ya sudah saya harus berusaha sendiri generasi-generasi muda itu medeni gitu loh nah ini kan ngeri kalau kayak gitu gitu makanya kegagalan kehidupan ini yang akhirnya saya pengen cerai aja ustad saya tidak sanggup sudah hidup kayak gini gitu dan ini yang masya Allah sang suami bukannya bekerja keras beda dengan apa Gus Kautar yang diajari ayahnya Kiai Huda itu dengan keras ya ketika nikah beliau tidak dikasih uang padahal ayahnya kaya tinggal satu pondok juga sampai istrinya jualan gorengan kemudian bikin pinter perhiasan istrinya maksudnya disekolahkan gitu ya karena memang butuh dana bagiannya gitu ya kemudian bahkan sepeda motor saja bapaknya sebenarnya bisa kalau membelikan mobil gitu ya tapi tidak kamu harus berjuang sendiri hanya mengumpulkan uang nyicil gitu kan supaya bisa beli motor supaya bisa menunjang kegiatannya dan seterusnya dan beliau kerja keras gitu beliau kerja keras istrinya juga kerja keras juga gitu dan Alhamdulillah ternyata dengan didikan orang tuanya itu beliau menjadi seperti hari ini Gus Kautar di pelosok itu ya nah itu beda gitu loh gara-gara oleh ayahnya diuji kayak gitu akhirnya beliau kan berjuang bertarung dalam kehidupan nah sementara hari ini tidak kayak gitu anak-anak itu di rumah rokokan lepas klebus gitu dan makan ikut mertua semuanya ikut mertua gitu disuruh kerja males capek saya kalau harus kerja kayak gitu males saya kayak gitu bingung ngasih makan burungnya hidup itu betul-betul betul-betul apa ya kalau zona nyaman ya enggak lah mau makannya tiap hari cuma tempe karena dia enggak sanggup yang beli yang lebih dari itu gitu tapi dia enggak ingin bekerja itu aja masalahnya nah ini itu dan yang keempat tentang dampak itu adalah Al-Isa atau Lil-Islam ini membuat image negatif untuk Islam bahwa kesuksesan keluarga itu berarti kesuksesan dakwah kesuksesan agama gitu makanya kenapa Allah menyebutkan para nabi itu luar biasa Sesungguhnya Allah telah milih Adam Nuh keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebih segala umat pada masing-masingnya memang ini satu keturunan kan gitu ya tapi Allah menyelipkan keluarga Imran Imran kan bukan nabi iya iya kan tapi diselipkan di antara jajaran para nabi dan ini yang menunjukkan bahwa manusia biasa pun itu akan bisa punya kemampuan yang melebihi segala umat kalau mereka mau berupaya seperti orang Palestine lah begitu itu mereka punya saat ini sangat dipuji bahwa Hamas adalah kekuatan militer terbaik di dunia terkuat di dunia walaupun dengan keterbatasan alutsistanya itu banyak sekali pujian-pujian itu nah mereka melebihi segala umat nah kita pun ingin kayak gitu tapi itu gak bisa instan gitu loh iya iya satu keturunan dan yang lain adalah keturunan dari sebagian yang lain Allah maha mendengar maha mengetahui dan disini yang kita perlu renungkan untuk ini insyaallah disini kita mungkin akan lanjutkan pada minggu depan tapi yang kita renungkan apa yang sudah kita lakukan kepada keluarga kita saatnya kita bicara tentang keluarga ketika kita duduk-duduk bersama teman-teman kita teman kerja atau apa yang dibicarakan paling istriku marah-marah istriku ini itu gak berpikir diskusi apa enaknya kita menghadapi anak-anak yang kondisinya menghadapi tantangan yang kayak gini jarang sekali ada diskusi seperti itu orang tua-orang tua berdiskusi dengan teman-temannya saat ngopi saat apapun itu untuk dapat solis kebaikan itu jarang yang ada adalah ngerasani keluarganya kan gitu ya Allah nampir sawah baik insyaallah nah ini tema ini insyaallah akan berlanjut sampai pertemuan berikutnya ya jadi pastikan anda mengikuti kelanjutannya pada hari Senin yang akan datang insyaallah dan ini mungkin sedikit tambahan ya Ustaz ya terkait ya apa ya keinginan anak-anak sekarang yang mungkin inginnya instan inginnya jadi seperti yang tadi Jalan sampaikan ketika guru SD yang cerita inginnya anak-anak ketika ditanya nanti besarnya jadi apa jadi youtuber youtuber gitu saya lupa siapa yang bilang seperti ini tapi salah satu youtuber sukses di Indonesia lah dia persan bahwa kalian lihat saya itu sudah punya 20 juta subscriber yang gak kalian lihat adalah gimana saya puntang panting gimana saya harus berusaha panting tulang dan juga mikir sampai gak tidur gak apa untuk bisa sampai kesini jadi masa prosesnya itu gak kelihatan di mereka gak dilihat ya jadi yang dilihat jadinya padahal ya kalau mau dibuka sahabat tadi ya paling kita akan mikir ulang ya mau jadi youtuber sukses itu ternyata juga gak gampang ya gak gampang banget sahabat tadi baik tidak ada pertanyaannya masukin ya oh gitu ya nututin ya soalnya sudah jam tersebut 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 yang nendalikan acara oke sebentar jadi gini sahabat tadi ini kan Alhamdulillah di akun kami juga ada konten-konten belia ya dan salah satu konten itu sampai lebih dari 6 juta yang nonton nah tomatis kalau sudah sampai seperti itu biasanya bakal banyak pertanyaannya masuk dari orang-orang yang ingin dapat saran dari beliau nah diantara pertanyaannya masuk ini Ustad dirangkum saja dari 3 screenshot yang kami kirim dirangkum saja intinya mungkin kurang lebih seperti ini gimana Ustad kalau Sombama punya orang tua punya saudara yang gak ridho bukan gak ridho lebih ke kelakuannya gak baiklah dengan kita Ustad apakah itu nantinya juga akan menyiksa orang tua kita yang sudah di alam kuburnya atau apa yang sebaiknya dilakukan terbaik untuk mereka pastilah karena di kitabnya Nukoyim Al-Jelzi Aruh itu dijelaskan bahwa orang tua melihat perbuatan anak keturunan kalau mereka perbuat hal yang baik dia merasakan seperti nikmat kubur dan sebaliknya maka apa yang bisa meringankan orang tua kita kita berdoa mohonkan ampunan untuk orang tua kita karena Rasulullah pernah menyampaikan juga dimana orang-orang tua yang didoakan itu setiap minggunya dipindahkan ke tempat yang lebih baik lebih baik kayak hotel gitu bintangnya itu naik terus dan orang itu heran dan bertanya kenapa aku kok dari satu kubur ini kok cuma aku saja yang dikasih kemuliaan kayak gini maka malaikat yang memindahkan dia berkata karena ini adalah doa ampunan dari anakmu yang soleh artinya masih ada mungkin kesempatan bagi kita kalau ada keluarga yang buruk mudah-mudahan kita berusaha jadi orang yang soleh dan dengan itu kita bisa menyendokkan ampunan untuk orang tua kita sehingga orang tua kita akan selamat di kukurnya gitu itu dari sisi menyelamatkan orang tua oke oke dan di sisi yang lain adalah bagaimana menghadapi saudara ya oke bagaimana jika saudara mengakibitas saingan saya dari kecil disiksa bahkan dipukuli depan teman-teman saya tumbuh dewasa dia diberikan apun oleh orang tua sedangkan saya hanya dapat bekas dari dia tapi tetap saja saya dianggap saingan atau bahkan musuh bagaimana saya bisa ikhlas maafkan coba buka serat Yusuf itu kisah panjang itu ya bagaimana Nabi Yusuf mau dibunuh sama 10 kakak-kakaknya di usia yang masih kecil 8 tahun dan belia dimasukkan sumur kan gitu dan dikira sudah meninggal dianiaya dimasukkan ke sumur ternyata kemudian ditemukan oleh kakak Vilah Dagan dijual jadi Buddha artinya penderitaannya tidak berakhir sampai disitu kita tidak sampai dijadikan Buddha oleh keluarga kita orang tua kita mungkin saja memang takut sama kakak kita yang mungkin kalau tidak dibelikan ngamuk atau tantrum tapi bukan berarti orang tua kita mungkin betul-betul menyanyiakan kita kan tidak orang tua kita juga mendidik kita dibandingkan dengan Nabi Yusuf mulai dari usia 8 tahun sampai dewasa belia harus jadi Buddha anak kecil harus bekerja kalau tidak dicampuk atau apapun itu kan betul-betul berat tapi Masya Allah kita belajar untuk berlapang dada seperti lapang dadanya Nabi Yusuf dimana beliau kemudian ketika sudah sekian belas tahun akhirnya dan beliau saya yakin mendoakan saudara-saudaranya tidak mungkin seorang Nabi kemudian akan meniadakan doa bagi saudaranya mendam-dendam karena dendam hanya setan dan Nabi lawannya setan dan pada gilirannya Masya Allah akhirnya bertobet kakak-kakaknya itu pun setelah berpuluh tahun bertobetnya setelah berpuluh tahun maksud saya apa maksud saya semoga Allah kemudian mengampuni dan satu hal kalau Anda bisa maafkan saudara Anda itu mudah-mudian Anda dapat surga insya Allah kita sudah beberapa kali menyampaikan bahwa salah satu orang yang dijamin surga oleh Rasul Sallam adalah orang yang pemaaf kemudian juga dalam sebuah hadis yang lain disebutkan bahwa saat itu di padang masyar apa ya seseorang menyeret orang lain minta keadilan kepada Allah minta pengadilannya Allah ya Allah aku dulu di dunia tidak pernah mendapatkan keadilan aku didolimi terus sama orang ini maka sekarang aku minta keadilan kepadamu ya Allah Allah cuma berfirman wah hambaku coba kamu lihat ke depan dan itu yang dilihat adalah istana yang sangat indah begitu indahnya dari emas dan perak sampai ibaratnya itu atapnya itu itu sampai bintang-bintang itu belum kelihatan saking besarnya indahnya dan luar biasa dan hamba tadi berkata ya Allah andaikan itu bisa jadi punyaku Allah berfirman itu bisa jadi punyaku tapi ada syaratnya apa syaratnya maafkan dia langsung ya Allah ku maafkan dia ya Allah ku maafkan dia ya Allah yang lain lagi kalau kita didolimi orang dosa kita diambil sama orang itu pahalanya orang itu dikasihkan ke kita jadi siapa yang untung siapa yang rugi kan gitu ya nah ini mudah-mudahan akan bisa menemankan hati anda dan melapangkan dada anda begitu ya ya begitulah sodara memang dari surat Yisuf itu dikisahkan bahwa orang-orang yang benci kepada orang lain itu bisa jadi adalah keluarga terdekat sodara terdekatnya itu yang paling benci dan itu yang na'udubillahimintalik bisa menjawab dan semoga anda bisa ikhlas untuk memaafkan sodaranya insya Allah amin amin masya Allah baik sahabat terdai ini tadi jawaban dari beliau terkait dengan beberapa pertanyaan yang masuk dari konten IG kami kalau anda mungkin belum tahu bisa dicek langsung ke IGRDFM disitu ada konten reels ya judulnya tutorial menyiksa orang tua di kuburnya ini ini judul agak ngawur sahabat terdai saya jujur saya yang bikin salahnya tapi intinya adalah ini renungan untuk kita semua apakah nanti apalagi yang sudah orang tua yang sudah mendahuli kita sahabat terdai akan tetap menyiksa orang tua kita yang sudah berada di dalam kuburnya baik terima kasih sudah membersahami kita semua semoga kita semua diberikan apa namanya ilmu dan juga petunjuk Allah SWT untuk kembali menata keluarga kita di tengah carut-marutnya kondisi keluarga di zaman ini dan semoga keluarga kita dilindungi Allah SWT dari berbagai macam tantangan dan juga kerusakan yang bisa merusak keluarga kita sahabat terdai nah diantara kemampuan yang harus dimiliki oleh para orang tua adalah kesanggupan untuk kecewa sahabat terdai nah semoga kita semua sebagai orang tua diberikan petunjuk Allah SWT dan dimudahkan untuk bisa mengambil ilmu dari program dialog interaktif problematika remaja ini insya Allah nanti bisa Anda ikuti kembali pada hari Senin pekan yang akan datang bersama Ustaz Dwi Aprianto saya wahyu mohon duriri subhanakallahumma bihalika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat erdi baru saja kita ikuti program login dialog interaktif problematika remaja kita bersama Ustaz Dwi Aprianto Hafizallahu Ta'ala Anda bisa ikuti kembali acara ini Senin pekan depan di waktu yang sama jam 8 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat acara ini dipersembahkan oleh Radio Da'wah Islamnya RDF Malang media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat RDI saya Salim Afila dari Yogyakarta dengarkan terus Radio Da'wah Islamnya RDFM Malang semoga Allah SWT selalu membimbing kita menuju kepada ammasoleh ketakwaan dan insya Allah menuju di doran syurganya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton